Halo guys, selamat datang kembali di Mathwatch Youtube Channel Markasnya Watch Enthusiast Cerdas Mana nih yang kemarin request Black Series edisi 2023? Oke, langsung aja nih Minwatch jepanin ya Mumpung barangnya udah masuk di jamtangan.com Dan sekarang di depan Minwatch udah ada Seiko Prospex SPB337J1 Black Series Night Vision Nah, seperti biasa ya Pak Black Series datang dengan tampilan serba hitam Mirip banget kayak Black Series keluaran 2022 lalu Nah, di edisi tahun ini juga diberi tema Night Vision Khas dengan aksen mint green Nah, dari tampilannya udah keliatan dong Ini Seiko Prospex Alpinist Ditujukan untuk petualangan darat Desainnya terinspirasi Red Alpinist keluaran 1995 silam Ada fitur kompas di inner bezel Terus kenapa ada dua crown? Crown di posisi pukul 4 berfungsi buat mengoperasikan fitur kompasnya Pak Nah, ini nih yang menarik Jarum dan indeks markernya dilapisi Lumi Bright Pro Lumi yang baru dikembangkan oleh Seiko Warnanya hijau, baik dilihat saat gelap ataupun terang Pak Serius deh, Lumi Bright Pro ini terang banget Dan tipe SPB337J1 ini dibuat terbatas Hanya 5.500 unit di dunia Untuk spesifikasi tipe SPB337J1 Diameter case-nya 39,5 mm Thickness case-nya 13,2 mm Lock-to-lock 46,4 mm Lock-width 20 mm Case material, stainless steel with super hard coating Strap material, stainless steel Glass material, safer crystal with anti-reflective coating Automative movement, kaliber 6R35 Power reserve, 70 hours Water resistance, 20 bar Nah, kayak gini nih tampilan on hands-nya Asli cakep banget Tipe SPB337J1 Ramah banget untuk pergelangan tangan kecil hingga sedang Karena diameter case-nya under 41 mm Nah, kalau bapak suka fieldwatch elegan tapi spek mumpuni Minwatch saranin sih pilih yang alpinis Oh iya, sebenarnya sih ada 3 jam tangan di seri ini ya Satunya lagi adalah Seiko Prospex SPB335J1 Dan SLA067J1 Tapi sayangnya nge-minwatch bawa nih Tapi kalian bisa langsung cek deh di jamtangan.com Trio Seiko Prospex Black Series Night Vision keluaran 2023 udah ready di jamtangan.com Untuk link produknya silahkan cek caption ya pak Dan sekali lagi Minwatch mau ingetin nih Lebih baik minta maaf daripada minta izin Jamin daman dapet duluan, diomelin belakangan Haha Oke, sekian dulu ya dari Minwatch Silahkan like video ini kalau kalian suka Dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan review jam tangan terpanas lainnya Thank you for watching and see you on the next video Sub indo by broth3rmax